Komisi 3 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Rapat membahas detail pengamanan pemilu 2024. Rapat yang dihadiri kebaharkam Polri, Komjen Fadil Imran membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka pemilu 2024. Dalam rapat, Komisi 3 DPR RI meminta agar Polri bisa betul-betul menunjukkan netralitasnya di pemilu 2024 dan tidak berpihak pada siapapun. Netralitas dalam rangka pemilu 2024 dan teman-teman banyak ingin netralitas Polri dalam rangka pemilu 2024 itu diutamain. Jangan pada keberpihakan kepada A, kepada B, kepada C, dan kepada D. Sementara dalam rangka pemilu 2024, kebaharkam Polri, Komjen Fadil Imran tegaskan Polri netral di pemilu 2024. Fadil Imran menyebut ada tiga operasi yang dijalankan untuk pengamanan tahapan pemilu 2024 sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024. Mulai dari tahapan pendaftaran hingga pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga operasi meliputi Operasi Nusantara Cooling System, Operasi Mantap Brata, dan Operasi Kontingensi Amanusa 123. Isu netralitas merupakan isu yang selalu mengemukah dalam pelaksanaan kegiatan pemilu yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan Polri menyusun sebuah konsep operasi untuk menghadapi tahapan pemilu. Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024 selama 222 hari. Mulai dari tahap pendaftaran Capres dan Cawapres sampai dengan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta publik melapor jika ada jajaran kepolisian yang tidak netral selama pemilu 2024. Kapolri menyatakan, anggota Polri yang berpatroli rutin ke tempat-tempat objek vital berkaitan dengan pengelenggaran pemilu dilakukan dalam rangka pengamanan. Listio menegaskan, tidak ada pelaksanaan patroli yang dilakukan lebih dari konteks pengamanan. Kapolri pun menjamin akan menindak dan memproses anggota Polri jika ada yang melanggar komitmen itu. Ada Polri pada saat ini melaksanakan patroli dan sebagainya. Jadi itu semua kita lakukan dalam rangka, kerangka pengamanan. Tidak lebih dari itu. Dan kalau ada pertanyaan, kalau kemudian ada yang melanggar komitmen tersebut, ya silakan saja dilapor. Tentu kita akan proses. Namun sebaliknya, tentu harus ada bukti yang cukup. Jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi kemudian ada bukti yang cukup. Terima kasih. Terima kasih.